Alhamdulillah Alhamdulillah ini Menjadi kendaraan kita Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat beriring salam Kita haturkan, kita curahkan Kepada nabi kita, nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beserta Keluarganya, para sahabatnya Para tabi'in Tabi'ut tabi'in Serta orang-orang yang senantiasa mengikuti Ajaran beliau sampai hari kiamat Kelak nanti Bapak dan Ibu Jamaah sekalian Terah Mbah Soekromo Dan Mbah Tinah Yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga perkumpulan Ini bukan perkumpulan Di dunia saja Tapi perkumpulan ini Perkumpulan yang hingga Kedalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jendengah halal bihalal Teng dunia Mau nepoteng akhirat Dunia akhirat Harusnya seperti itu Nah Sebuah aset Yang harus panjendengan jaga Keluarga Keluarga itu aset Berharga Coba kita buka bersama-sama Surat At-Tur Surat At-Tur Ayat 21 Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Al Bima kasabil rohin Hafal Pak Bu Alhamdulillah Hafal Artinya Dan orang-orang beriman Wattaba'athum Durriyatahu Wattaba'athum durriyatuhum Dan Keturunan mereka Mengikuti biimanin Dalam keimanannya Saratnya kalau kita pengen Berkumpul di surga nanti Pak Bu Harus sama-sama iman Harus sama-sama sholat Harus sama-sama ngaji Kalau enggak Enggak sama-sama iman Berpisah Pak Orang tua Anak pisah Enggak jadi satu Enggak ada halal bihalal adina Enggak ada halal bihalal Mbah Soekromo Tapi kalau Anak keturunan Mbah Soekromo Pada sholat Pada ngaji Pada iman Pada isam Kumpul bareng Kumpul bareng Kumpul bareng Saratnya apa? Iman Alhadna bihim Durriyatahum Maka akan Allah Kumpulkan mereka Di dalam Surga Pak Bu Ibadah kita Ibadah kita Satu dengan yang lain Sama yang lain Beda atau sama Sholatnya beda atau sama Satu dengan yang lain Atau sama Sama-sama Kusuh Allahu Akbar Jangan Pas takbir Seng jinget Nopo Gawian Malah Seng ilang Kelingan Lama kan Kelopak Pas sholat Malah Apa? Yang diingat Jangan lain Yoh Gorengan Yoh Jemuran Seng ibu-ibu Maka Bapak dan ibu Yang mudah-mudahan Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Masing-masing Kita berbeda Kalau ibadah Satu dengan yang lain Berbeda Kira-kira Bisa enggak Jadi satu Di dalam surga Derajat yang sama Derajat yang sama Beda atau sama Bisa sama Bisa sama Orang tua Sama anak Bisa sama Satu derajat Meskipun ketika Di dunia Ibadahnya Nah itu loh Maharohmannya Allah kepada kita Artinya apa Umpamanya Pak Bu Orang tua Berada Di derajat tinggi Karena orang tuanya Holatnya Kusuh Ibadahnya Bagus Sedekahnya Banyak Seng nom-nom Sedekah Kotak lewat Mau disenyumi Tok Nah kan namanya Sedekah Tau Pak Lah Pak Tadi MC tadi Jangan sedekah Tapi apa Ingvak Nah sedekah kan Artinya umum Sedekah itu Artinya umum Materi Atau non Lah bisa jadi Ketika kotak Tadi diidrke Dikelilingkan Cuma Senyum Tabas Samukafi Akhika Sodako Senyum Tidrke Tidrke Tapi kalau Kalau sama-sama Soleh Nanti Allah Akan Kumpulkan Ini Lopak Dalinya Al-Hak Nabi Him Dur Riyata Jadi Satu Jadi Satu Derajat Saratnya Apa Harus Sama-sama Iman Apalagi Nanti Nanti Tadi kan Saya tanya Pak Aris Pak Keluar gambah Soekromo Ada yang Mondok Ada yang Hafid Quran Atau Kalau Belum ada Adakan Harus ada yang Hapal Quran Harus ada yang Jadi Kiyai Harus ada yang Jadi Ustadz Biar nanti Derajatnya Ditanya Pak Pengen Derajat tinggi Atau rendah Di dalam surga nanti Atau Yang penting Masuk surga Pak Bu Jenengan Pengen Derajat Yang tinggi Atau rendah Sangat Yang penting Surga Maka Bapak Darimu Yang mudah-mudahan Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hat Nabihim Dur Riyatahum Maka Akan Allah Kumpulkan Mereka Di dalam Satu Derajat Di dalam Surganya Allah Apa Kata Allah Firman Allah Dan Dikumpulkannya Satu keluarga Dalam Satu Derajat Itu Tidak Akan Mengurangi Pahala Bapaknya Atau Pahala Anaknya Terkadang Anak itu Bisa mendapatkan Derajat Yang Lebih tinggi Daripada Bapaknya Terkadang Bapaknya Bapaknya Anaknya Solat Anaknya Solat Bapaknya Malah Apa Malah Sudah Tudut Malah Nonton TV Malah Nonton HP Anaknya Solat Itulah Nek Insyaallah Keluar Gambah Soekromo Muten Enten Weten Kuali Banget Pak Insyaallah Solih 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 Yang semoga Solih Solih Itu akan Dikumpulkannya Nanti Dalam Surganya Allah Bapak Dan Ibu Kira-kira Setiap Hari Panjenengan Doa Panjenengan Minta Apa Sama Allah Saya tes Doa Yang jenengan Selalu Panjakan Doa No Bapak Sabu Jangan Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azaban Nar Rabbana Ya Rabb kami Atina Datangkanlah Kepada Kami Fit Dunya Hasana Di dalam Kehidupan Yang Baik Kehidupan Dunia Yang Baik Wafil Akhirati Hasana Dan Kehidupan Akhir Yang Baik Wakina Azaban Nar Dan Jauhkanlah Selamatkanlah Kami Dari Siksa Neraka Tapi Ada Semoga Panjenengan Juga Doa Dengan Doa Yang satu Ini Yang Panjenengan Minta Termasuk Sapu Jagat Satunya Apa Pak Minta Keturunan Yang Soleh Dan Soleh Doanya Bagaimana Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurrata A'yun Wajalna Lilmuttaqina Imama Semoga Panjenengan Juga Juga Doa 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 Yang Ampuh Agar Panjenengan Dikasih Keturunan Yang Kadang Bapak Ibu A'yun Gawai Anak Bismillah Langsung 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 Gas Malah Bismillah Waj Coba Pak Jangan Nek Hubungan Sama Pak Sama Pasang Pasang Jenengan Doa Bismillah Bapak 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 Keluarga Itu Mau hubungan Mau bikin Ang Enggak Doa Gas Gas Waj Pada Setiap Hari Minta Ya Allah Berikan Laka Kepada Kami Keturunan Yang Soleh Dan Soleh Doa Padahal Rasulullah Itu Adu'a Umuh Kul Ibadah Doa Itu Pokoknya Ibadah Dasarnya Ibadah Itu Apa Doa Doa Itu Penting Sampai Sampai Allah Murka Allah Benci Orang Yang Tidak Mau Berdoa Maka Pak Bu Doa Terus Semuanya Pak Doa Kalau Kita Pengen Punya Keturunan Anak Yang Soleh Doa Dulu Jangan Langsung Asal Pancal Gas Doa Bismillah Nek Doa Ayo Bismillah Tuh Ya Rasabar Maka Bapak Dan Ibu Yang mudah Mudah Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Lihat Rabbana Hablana Min Azwajina Ya Rabb kami Berikanlah Kepada Kami Min Azwajina Azwajina Itu apa? Pasangan Wa Min Durriyati Dan Anak Keturunanku Keturunan Kami Kurotakayun Apa Kurotakayun Pak Ibu? Apa? Penyajuk Mata Penyajuk Mata Namun Jangan Menjadi Pertanyaan Bapak Dan Ibu Penyajuk Mata Itu Ketika Pasangan Kita Dan Anak Kita Seperti Apa? Pak Bu Penyajuk Mata Itu Seperti Apa Bapak Ibu? Anak Panjengan Menjadi Penyajuk Mata Itu Yang Seperti Apa? Ketika Anak Sukses Penyajuk Mata Iya Ketika Anak Kendaraannya Pajiru Penyajuk Mata Boten Pak Bu Mobil Bagus Itu Kehidupan Yang Baik Atau Tidak Bisne Panjengan Ngomong Tidak Tawakili Baik Mobil Bagus Orang Baik Panjengan Botan Puran Mobil Bagus Oh Puan Terkadang Kita Mau Mengatakan Baik Itu Tidak Berani Mobil Bagus Baik Atau Tidak Baik Rumah Bagus Baik Atau Tidak Baik Kemudian Istri Kok Banyak Cantik Baik Istri Cantik Baik 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 Oh Belum Tentu Terkadang Bapak Bapak Banyak Jajan Di warung Artinya Jajan Makan Di warung Bapak 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 Kurota Ayun Itu Ketika Anak Itu Punya Titel Yang Panjang Kemudian Pekerjaan Mapan Gajinya Banyak 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 Orang Mengira Seperti Kurota Ayun Akhirnya Apa Orang Tua Itu Yang Dijaganya Apa Kiriman Dikiwis Tanggal Tua Tanggal Bapak Bu Erom Dikirimi Maka Bapak 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 Orang Tua Yang Hanya Memikirkan Itu Tidak Pernah Menanyakan Le Piy Solate Piy Ngajini Piy Mocok Kurane Eh Bapak Dan Ibu Yang Bukan Dirah Pernah Pak Panjelengan Yang Ditanyakan Semoga Sering Karena Panjelengan Berkeluarga Bukan Hanya Di Dunia Saja Tapi Juga Pengen Di Akhirat Nanti Bapak Dan Ibu Jamaah Sekarang Mudah Mudah Dirahmati Allah Subhanahu Wata Karena Saya Sendiri Pak Menemui Banyak Kasus Di Luar Sana Karena Saya Itu Bergerak Di Bidang Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran Jadi Ngajar Ngajari Singrum Isom Mocok Quran Dari Nol Prutul Kemarin Pak Di Tanggal 15 Romandun Ada Orang Anak Muda Usia 28 Tahun Datang Kepada Saya Ngomong Saya Pengen Belajar Ngaji Bisa Bisa Silahkan Datang Saya Tes Ternyata Alib Batak Babar Belas Rapal Alib Sampai Ia Nggak Hapal Usia 28 Tahun Tak Tanyain Pak Mas Jenengan Kok Nggak Belajar Gimana Sampai Usia Sekarang Kok Nggak Bisa Baca Quran Apa Kata Dia Pak Bu Ustaz Nggak Puntan Saya Dulu Pas TPA Itu Senin Ustaz Akhirnya Apa Dia minder Nggak jadi Belajar Mau Belajar Di Senin Nggak Jadi Belajar Akhirnya Dalam Waktu Singkat Sebelum Idul Fitri Malam Yang Ke 27 Dia Bisa Baca Quran Dan Yang Seperti Ini Tidak Satu Dua Pak Tapi Banyak Karena Kami Bergerak Di bidang Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran Banyak Kaum Muslimin Yang Belum Bisa Baca Quran Artinya Bapak Dan Ibu Banyak Orang Tua Yang Tidak Perhatian Sama Anaknya Banyak Orang Tua Yang Pengen Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Tapi Tidak Pernah Perhatian Sama Anaknya Orang Tua Hanya Pinter Ngasih Materi Le Iki HP Iki Duit Ini Pembotan Pak Bu Pembotan Kok Yo HP Men Bah Suai Tromon Maka Bapak Dan Ibu Yang mudah Mudah Dirahmati Allah Jangan Sampai Kelak Nanti Kita Nangis Ketika Kita Sudah Berada Di Balik Papan Nanti Balik Papan Bukan Kalimantan Timur Balik Papan Nisor Nisor Papan Isal Marhum Wafat Maka Bapak Dan Ibu Yang mudah Mudah Dirahmat Jangan Sampai Ketika Kita Di Balik Papan Mbak Soikromo Itu Nanti Yang Menjadi Penentu Bahagia Atau Tidak Itu Siapa Anak Keturunan Kalau Anak Keturunan Suka Bersedekah Suka Baca Quran Suka Ibadah Ke Masjid Suka Bangun Masjid Suka Bangun Pondok Pesantren Semoga Dari Mbak Soikromo Nanti Punya Pondok Pesantren Amin Amin Cita-cita Pak Ketua Mbak Soikromo Harus punya Ketua Mbak Soikromo Harus punya Pondok Pesantren Hafid Harus punya Cita-cita Tinggi Jangan Cuma Cita-cita Yang Rendah Tapi Tinggi Punya Pondok Pesantren Punya Ini Dan Itu Akhirnya Apa Pahalanya Mengalir Terus Apalagi Santrenya Gratis Sehingga Siapa Anak Keturunan Mbak Soikromo Yang Punya Sawah Diwakafkan Punya Ini Diwakafkan Punya Ini Diwakafkan Nanti Ada Wakaf Produktif Dua Kembiayaan Kok Susah Susah Apa Namanya Sedekah Muter Itu Pak Dapatnya Berapa Tapi Kalau Wakaf Produktif Pak Ngalir Terus Mbak Soikromo Ketika Di Balik Papan Senyam Panen Pahala Pak Harus Ada Sedekah Pasif Pahala Pasif Yang Ketika Kita Sudah Tidak Ada Mengalir Terus Pak Enak Pak Jadi Kita Harus Berpikir Cerdas Jangan Bekerja Kerasan Jangan Kan Punya Mata Dua Punya Tangan Dua Punya Kaki Dua Punya Telinga Dua Kira Kira Cukup Tidak Untuk Masuk Surganya Allah Insya Allah Tapi Kan Kita Belum Yakin Tapi Kalau Kita Punya Mata Mata Banyak Punya Tangan Tangan Banyak Punya Kaki Kaki Banyak Kalau Tangan Kita Tidak Cukup Masih Ada Tangan Lain Kalau Lesan Ini Tidak Cukup Masih Ada Lesan Lain Terkadang Saya Juga Nangis Pak Nangisnya Kenapa Ketika Kami Bisa Ngajari Orang Orang Bisa Baca Quran Tadi Di Tahun 2019 Ada Seribu Orang Yang Terbebas Putah Huruf Al-Quran Amal Amal Pasir Yang Akan Membahagiakan Kita Tapi Kalau Kita Berada Di Balik Papan Melihat Anak-anak Kita Kok Tingkah Laku Nekoyong Nung Nggak Pernah Nibadah Nggak Pernah Solat Nggak Pernah Sedekah Nangis Pak Bahasa Kromo Nangis Apa Yang Diandalkan Karena Rasulullah Sudah Mengingatkan Kepada Kita Jadi Termasuk Amal Jariah Itu adalah Anak-anak Yang Soleh Maka Ayo Kita Bahagiakan Pendahulu Pendahulu Kita Dengan Cara Apa Menjaga Kesolehan Kita Bersama Ini Cara Berterima Kasih Bapak Dan Ibu Adanya Kita Saat Ini Karena Adanya Pendahulu Kita Jangan Kita Merasa Hebat Wah Saya Itu Muncul Di W 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 Bapak Dan Ibu Yang Mudah Mudah Dirahmat Allah Suksesnya Kita Sampai Saat Ini Karena Siapa Bapak Doa Pendahulu Kita Bukan Karena Kehebatan Kita Nggak Nggak Sama Sekali Tapi Karena Pendahulu Kita Doa Mereka Yang Dijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Tahu Maka Jangan Sampai Kita Lupa Sama Orang Pendahulu Anak Cucu Kita Ingat Kebaikan Kebaikan Pendahulu Kita Maka Orang Yang Tidak Pintar Bersyukur Kepada Manusia Nggak Bakal Bisa Berima Kasih Sama Allah Bapak 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 Ibu Yang Mudah Mudah Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala 5 menit Bapak 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 Coba kita Ingat Ingat Lagi Pak Kisah Nabi Nuh Kapal Tahu Pak Kisah Nabi Nuh Ketika Beliau Membuat Perahu Atau Kapal Di Pucuk Gunung Di Atas Bukit Orang Orang Mengatakan Dasar Kamu Gila Enggak Kapal Enggak Perahu Kok Pucuk Gunung Ketika Anaknya Ketika Banjir Ketika Banjir Sudah Mendekat Nabi Nuh Mengatakan Kepada Anak Dan Istrinya Ayo Naik Kapal Ayo Naik Perahu Biar Kamu Selamat Apa Kata Anaknya Tidak Pak Tidak Saya Pengen Naik Ke Puncak Gunung Akhirnya Ya Sudah Bapak Dari Ibu Yang Mudah Mudah Dirahmat Allah Akhirnya Terjadi Banjir Bandar Dan Anaknya Nabi Termasuk Anak Yang Tanggelam Mati Pada Waktu Itu Ketika Tanggelam Pak Ketika Sudah Didapati Anaknya Nabi Itu Wafat Mati Akhirnya Nabi Nuh Berdoa Kepada Allah Ya Allah Itu Anakku Dan Itu Amal Solehku Artinya Apa Nabi Nuh Tetap Mengakui Anak Yang Tanggelam Itu Adalah Anaknya Bukan Kemudian Seperti Bukan Kemudian Tidak Mengakui Anaknya Kayak Kasus Orang-orang Sekarang Banyak Orang Tua Yang Tidak Mengakui Anaknya Sampai Orang Dutuk Mengatakan Kepadanya Sampai Anaknya Di Lebuh Maka Bapak Dan Ibu Yang Mudah-mudahan Dirahmati Allah Subhanahu Nabi Nabi Tetap Mengakui Anak Yang Tenggelam Tadi Sebagai Anaknya Ya Allah Itu Anakku Dan Amal Soleh Namun Apa Allah Justru Sebaliknya Wahin Nuh Itu Bukan Anakmu Dan Bukan Amal Soleh Kenapa Karena Anak Itu Tidak Taat Kepada Orang Tuanya Tidak Beriman Kepada Allah Akhirnya Pisah Pak Nah Anak Seorang Nabi Saja Ada Yang Seperti Itu Maka Jangan Sampai Kita Nanti Kemudian Selalu Menyalahkan Anak Tapi Bagaimana Kita Harus Introveksi Kita Itu Siapa Kalau Kita Pengen Punya Anak Keturunan Yang Baik Baik Saratnya Satu Pak Harus Mensolehkan Diri Sendiri Dulu Jangan Sampai Ngarang Leo Jodolanan HP Terus Jodolanan HP Terus Bapak Waising Sing Dicekel Tiabarin Apa HP Leo Jeng Rokok Bapak Jeng Rokok Itu Bapak Bapak Dan Ibu Nak Sholat Bapak Yura Sholat Nak Ngaji Bapak Yura Ngaji Solehkan Diri Kita Insyaallah Kalau Kita Mensolehkan Diri Kita Insyaallah Allah Akan Membantu Kita Menghadirkan Anak Keturunan Yang Soleh Setidaknya Kita Harus Khawatir Seperti Khawatirnya Nabi Yaakob Nabi Yaakob Ketika Sebelum Meninggal Dunia Kan Mengatakan Kepadanya Mata Buduna Mimba Di Wahi Anak Anakku Apa Yang Ibadah Setelah Sepeninggalanku Nanti Itu Bapak dan Ibu Ya Demikian Bapak dan Ibu Yang mudah-mudahan Dirahmati Allah Semoga yang Singkat ini Bermanfaat Untuk kita bersama Sarat Saratnya Kalau kita Pengen Dikumpulkan Di Akhirat Nanti Kita Harus Bersama-sama Menjaga Kesolehan Kita Semoga Kita Dikumpulkan Dengan Pendahulu Pendahulu Kita Di dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mari bersama-sama Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kebaikan Pendahulu Kita Dan Kebaikan Diri Kita Semuanya Semoga Allah Mengabulkan Doa-doa Kita Dan Sehingga Kita Mendapatkan Kebaikan Dunia Yang Banyak Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Allahumma Ena ظلمna أنفسنا وإن لم تكفر لنا وترحمنا لنقولن من الخاسرين רبنا هبلنا من نسواجنا ودرياتنا كرة عين واجعلنا للمتقين Allahumma inna nesanuka rizaka wal jenna Wanaudu bika min sakhatika wal nair Allahumma inna nesanuka selama tafid din Wa dunya wal akhirah Wa rafi atan fi jasad wa sihhatan fi albedan Waziagaan fi aliz wa barakaan fi riz Wotawbaan qabla almawut Worahmataan inda almawut Womakfiraan ba'da almawut Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut Wa alnajata min alnair Wa alafi inda alhisab Rabbana atina fi ddumya hasanah Wa fi alakhirati hasanah Wa kina adabal nair Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin Terima kasih.